Pertama ini tidak benar-benar mengecewakan dari tim Aida. Kita tidak membuat kemungkinan cukup. Anda bisa lihat kita sangat gede dalam kemungkinan. Kita tidak mengecewakan di flank. Kehigat ulang Shubo Shubo. Persib Bandung mengapa terus-menerus bermain dari sisi plank kanan atau plank kiri. Nah hal itu dimention oleh Coach Robert Rene Albert. Selesai pertandingan Persib menghadapi PS Sleman. Nah disitu Coach Robert Rene Albert mengatakan Persib minim sekali kreativitas dari sisi sayap kiri. Ataupun sisi sayap kanan tentunya teman-teman. Question. Tanda tanya besar teman-teman. Beliau kan sebagai pelatih Persib Bandung. Tentunya ketika sudah mengalami deadlock seperti itu. Harusnya ada opsi-opsi tertentu yang bisa diterapkan oleh Coach Robert Rene Albert. Nah for your information teman-teman. Tanggal 28 September 2021. Aku membuat video Persib juga. Kalau tidak salah pada saat itu pertandingan Persib menghadapi Persikabu. Nah pertandingan itu berakhir dengan skor kacamata. Apa yang terjadi pada pertandingan itu ya terkait tentang kreativitas. Jadi kan ada jarak nih antara 28 September 2021 sama pada tanggal 1 Juli 2022 teman-teman. Apa yang menjadi persoalan berulang lagi. Terkait tentang kreativitas. Kreativitas. Kreativitas yang minim. Nah seharusnya kalau misalnya sudah terjadi seperti itu. Ada pembelajaran. Yang dilakukan oleh Coach Robert Rene Albert. Namun. Apa yang terjadi? Kembali. Coach Robert Rene Albert. Mengatakan kreativitas. Yang minim teman-teman. Oke. Ini suka tidak suka ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang Persib Bandung. Di pertandingan ini. Apa yang terjadi lagi? Ya memang dari sisi permainan cenderung terus-menerus memanfaatkan sisi sayap kanan, sayap kiri. Nah kalau misalnya mati di pertandingan ini. Sayap kiri ataupun sayap kanan. Ya habislah Persib Bandung. Kasarnya seperti itulah. Makanya ketika habis pertandingan pun. Yang disorotkan oleh Coach Robert Rene Albert pun. Dari sisi plank yang minim kreativitas. Nah apakah Persib Bandung layak? Hanya bermain? Hanya mengandalkan sisi sayap kiri? Ataupun sisi sayap kanan? Tentunya tidak. Kalau kita berkaca tentang pemain-pemain dari Persib Bandung teman-teman. Ini pemain yang menurut aku masih kelas atas ya. Khususnya di Liga 1 Indonesia teman-teman. Walaupun ada yang mengatakan pemain Persib Cedra. Pemain Persib gak inti pada saat menghadapi PSS Sleman. Itu kita ketahui teman-teman. David Azjelpa gak main. Nick Weavers gak main. Ciro gak main. Tetapi setahu aku ya teman-teman. Aku baca dari berbagai macam literatur di media. Persib Bandung ingin membentuk bukan hanya di tahun ini ya. Pasti Persib Bandung membentuk keinginan dengan pemain-pemain inti. Pemain-pemain yang kalau misalnya pemain inti gak main. Pemain cadangan masuk. Grade-nya tuh gak terlalu jauh. Menurut aku seperti itu ya teman-teman. Teman-teman dengan upaya ketika misalnya ada pemain inti cedera. Pemain yang menggantikan akan mampu memaksimalkan pemain inti yang tidak masuk. Namun kalau kita lihat berkaca dengan situasi ini. Padahal squad dari Persib Bandung menurut aku masih oke-oke aja teman-teman. Tidak terlalu jomplang antara pemain utama sama pemain cadangan. Tidak layak sih menurut aku hasil seperti ini. Kita berkaca lebih lebar lagi. Apakah gak layak hanya dari sisi skor atau bagaimana? Menurut aku Persib gak layak lolos ke babak selanjutnya itu kan subjektif. Mungkin teman-teman bobotoh menerima. Mungkin teman-teman bobotoh gak menerima. Atau bagaimana ada berbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Persib memang gak layak nih lolos. Ada yang mengatakan harusnya Persib lolos dan lain sebagainya. Kita bicara lebih lebar. Persib ini tim yang sangat high grade teman-teman. Levelnya ini level luar biasa. Kalau kita bicara di kancah sepak bola Indonesia. Levelnya ini level luar biasa. Makanya squadnya pun luar biasa. Makanya pun pemain-pemain asing dari Liga Indonesia ataupun pemain-pemain Indonesia pasti ingin beberapa main juga di Persib Bandung. Ya salah satunya juga Atmosphere dan lain sebagainya. Nah lalu yang menjadi pertanyaan besar. Mengapa permainan Persib Bandung ini gak terlihat dari sisi identitas permainannya? Mungkin ya teman-teman ada yang hanya menonton berdasarkan skor. Tapi kalau misalnya aku jujur ya teman-teman. Jujur. Karena aku sering mengikuti pertandingan Persib. Sering melakukan analisis pertandingan Persib. Ya beberapa kali bahkan melalui direct message Instagram. Pak Teddy mengapresiasi ya salah satu analisis aku kemarin. Dan menarik kata beliau kurang lebih seperti itu. Ya menurut aku seharusnya Persib bisa lebih daripada yang sekarang ini. Lebih dalam arti dari sisi permainan. Skor kita kebelakangkan dulu. Kenapa? Ini penting teman-teman. Ini penting sekali. Ketika permainan itu udah jelas. Permainan menarik. Permainan indah. Permainan yang bisa membuat kita merasa. Wah Persib tuh mainnya gini loh. Kita bisa memamerkan dalam tanda petik ke kerabat kita. Ke anak cucu kita teman-teman. Tentu itu kan menjadi fright. Menjadi fright kan. Nah khususnya Persib ini. Untuk sekarang. Menurut kalian permainannya itu bagaimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ini menjadi penting bagi Persib Bandung. Persib ini bukan sembarangan tim. Jadi dia ini harus memang benar-benar memiliki identitas. Nah masa kita bicara Persib. Punya squad yang luar biasa. Pemain mahal-mahal. Bermain. Crossing, 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 crossing. Dari plank. Tapi aku menghargai hal itu. Menghargai Coach Robert Rony Albert. Memiliki segudang pengalaman. Tetapi harusnya bisa melakukan lebih lagi. Bahkan kalau kita bicara tentang pertandingan PSS Sleman menghadapi Persib. PSS Sleman yang mungkin ya. Mungkin. Pandangan aku teman-teman. Squad yang nggak begitu mewah. Daripada Persib bisa loh. Menampilkan permainan yang enak. Menampilkan permainan yang dewasa. Melakukan beberapa kali sentuhan kombinasi yang cukup menarik. Dengan beberapa pemain. Mereka juga tidak full team teman-teman. Apa yang terjadi di PSS Sleman. Tapi bisa mereka menunjukkan permainan yang enak. Nah artinya kan ini ada peran daripada pelatih itu sendiri. Aku bukan mengatakan Robert Rony Albert out ya. Tetapi introspeksi kita semua evaluasi. Nah itu sih bahasa yang lebih baik. Karena apa? Quats Robert Rony Albert kalau nggak salah di Piala Presiden ini tidak menargetkan ya untuk juara Piala Presiden. Sebelum pertandingan ini aku baca ada dua yang disampaikan beliau. Targetnya untuk merotasi pemain. Nah efek untuk merotasi pemain ini apa? Otomatis. Permainan pasti tidak akan seimbang. Dalam tanda petik ya. Kestabilan itu pasti akan tidak seimbang dengan pemain inti ataupun pemain biasa yang dimainkan. Yang kedua ini yang cukup menarik. Menampilkan permainan yang enak. Nah enak. Enak. Nah ini mungkin subjektif lagi. Aku menonton pertandingan Persib menghadapi PSS Sleman teman-teman. Nggak begitu enak menurut aku. Karena cenderung bermain crossing, 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 crossing. Goal melalui titik putih penalti. Dan ya selesai goal juga kan kita saksikan. Dari sayap kanan, dari sayap kiri lagi dimanfaatkan. Peret sebutuhan. Erwin Ramdhani teman-teman. Crossing, crossing, crossing. Satu dua sentuhan dari sayap. Dan bahkan Pebri Hari Yadi juga perlahan-lahan meredup di Persib Bandung. That's why ini mengapa terjadi? Ya mungkin bisa jadi karena motivasi. Ataupun bisa jadi karena sistem. Bisa jadi ya. Nggak cocok teman-teman. Ataupun bisa jadi memang lagi nggak performanya terbaik pada match tersebut. Tapi kalau kita bicara tentang Persib Bandung dengan apa yang terjadi sekarang ini. Sangat nggak pantas menurut aku yang teman-teman. Harusnya Persib bisa lebih ya. Daripada saat ini. Tapi masih begini-begini saja. Bayangkan tahun lalu teman-teman banyak tuh kita bahas Persib Bandung. Permainnya kenapa kayak gitu? Nah bayangkan aja di musim lalu sama pramusim yang diadakan sekarang ini. Sekarang di Piala Presiden ini teman-teman. Nggak begitu banyak perubahan. Cenderung memanfaatkan hal-hal demikian. Nah oke. Nggak masalah memanfaatkan bola crossing. Bali United juga cenderung memanfaatkan bola crossing. Nah pertanyaannya di lini depan Persib pada saat menghadapi PPS Sleman teman-teman. Tidak memiliki header ataupun orang yang kuat dari sisi duel udara. Kan sama aja bola crossing dilakukan. Nggak ada target man crossing yang dilakukan akan tidak maksimal. Pun halnya kalau kita bicara mention Kutseto teman-teman. Ini pelatih yang menurut aku humble dengan segala kuat-kuat kalimat-kalimatnya. Baik itu pre-match ataupun post-match teman-teman. Bisa kita orang Indonesia belajar dari Kutseto. Pertama di PSS Sleman ini setahu aku tidak ada ditargetkan untuk menjuarai ya dari Piala Presiden ini. Itu bisa menjadi salah satu faktor pemain-pemain pun bermain lepas. Tekanan nggak ada. Beda ya. Ada tekanan sama nggak ada tekanan. Bermain nothing to lose. Dan yang kedua teman-teman. Kutseto yang selalu aku dengar ya. Bermain enak. Enak. Tenang. Dewasa bermain sepak bola. Itu sering aku dengar teman-teman. Dan itu bisa dia implementasikan dengan timnya PS Sleman. Bukan hanya PS Sleman. PSYM Yogyakarta juga pun halnya ia melakukan demikian. Yang penting enak. 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 Kita kan datang ke stadion. Misalnya nih. Kalian fans-fans sepak bola. Ataupun khususnya fans Persib. Ataupun PSS Sleman. Udah bayar tiket mahal-mahal. Udah jauh-jauh mungkin. Ataupun kalian datang dari luar kota ke Maguaharjo. Ataupun si Jalakarupat. Ataupun GBLA. Tentu ya kalian kan ingin hiburan. Nah masa ini udah datang kalian jauh-jauh. Tidak mendapatkan hiburan. Dan cenderung malah bermain dengan ya monoton. Begitu-begitu aja. Tanpa ada perubahan-perubahan. Nah dengan Kurt Seto ini. Ini kelihatan dia mampu memberikan aura ya. Kepada pemain-pemainnya. Untuk mampu bermain dengan set play. Dengan tenang. Dengan rapi teman-teman. Ya walaupun pada akhirnya akibat tekanan-tekanan dilakukan oleh pemain-pemain Persib. Mampu juga beberapa momentum menyulitkan pemain PSS Sleman. Untuk bisa membangun serangan dengan baik. Tetapi kredit poinnya teman-teman. Selamat untuk PSS Sleman. Kemudian maju ke babak selanjutnya. Kita lihat akan menghadapi siapa Borneo? Ataukah PSM Makassar ya? Kalau nggak salah itu sih. Dari schedule. Apa namanya? Piala Presiden. Kalau misalnya salah, ralat. Untuk Persib Bandung. Sampai kapan? Begini-begini saja. Oke ini pramusim. Aku nggak bicara tentang pramusim. Aku nggak bicara targetnya ya. Tapi bicara permainannya. Itu dia. Sampai kapan Persib begini. Mungkin kalian sama dengan aku. Mungkin kalian kontra juga sama aku. Silahkan komen lah. Bye.